Intro Hari ini kita akan belajar mengenai pernikahan yang bahagia diambil dari Journal of Personality and Social Psychology nah dalam jurnal ini dilakukan penelitian terhadap mereka yang bubar pernikahannya perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh mereka yang menikah yang akhirnya berujung pada perceraian jadi kita tidak meneladani tentunya tapi kita belajar bijaksana dari mereka yang gagal yang pertama ternyata mereka itu orang-orang gagal menikah setelah mereka bertengkar maka mereka berdiam-diaman ya gak usah bicara lagi dah bicara juga percuma malah berantem diam saja nah ini boleh sebenarnya dalam waktu yang sebentar lalu ketika berdiam diri cari buku-buku pernikahan menghubungi konselor yang netral atau kita ngambil saat eduh untuk merenungkan pernikahan lalu kembali berbicara tapi kalau diam-diaman dalam jangka yang lama wah akhirnya makin menjauh gak pernah berbicara di kantor ketemu teman bicara yang asik akhirnya lebih asik dengan teman daripada pasangan maka itu berbahaya bahkan menjadi salah satu dari sumber perceraian menurut penelitian ini jadi mari kita membangun hub komunikasi dengan pasangan kita sekalipun ada pertengkaran ada ketidakcocokan, kesalahpahaman maka tetap terus berbicara untuk mencari jalan keluarnya perilaku yang buruk di dalam pernikahan menurut penelitian yang berujung pada perceraian adalah kebiasaan atau sikap egois jadi memang manusia itu ya membawa sikap egois ini tapi kan namanya umur bertambah tua itu kan harusnya bertambah dewasa bertambah bijaksana egois apa sih yang merusak pernikahan misalnya tidak pernah mengaku salah gitu ya jadi bener aja terus ada pertengkaran, perbedaan, perdebatan, kesalahan pokoknya yang salah kamu aja udah gitu waduh dia marah duluan karena yang marah duluan berarti benar gitu ya wah ini egois sekali nah pasangannya mengasihi, mengalah, sabar tapi kan ada batasnya ketika gak kuat lalu meledak jadi jangan egois karena anda mungkin akan menabrak batas kesabaran pasangan anda kalau anda terus-terusan egois anda tidak pernah mengaku salah anda mau enak sendiri, mau menang sendiri anda hanya mau pokoknya aku benar kamu salah nah ini ada saatnya pasangan anda tidak kuat dan dia memilih apa artinya saya mempertahankan pernikahan ini dan hanya untuk menderita saya mau hidup untuk diri saya sendiri dan saya mau bahagia lalu bubar nah belajar dari hal ini maka mari kita belajar untuk tidak egois kita belajar mengutamakan pasangan memberikan dia prioritas kita belajar mengalah kadang kita harus fight kadang kita harus bertengkar kadang kita harus ngotot kalau benar tapi kita tidak selalu seperti itu kalau memang ternyata eh pasangan kita idenya benar juga eh dia boleh juga nih jadi kita harus fleksibel kita harus tidak selalu menang kita yang harus adalah selalu mengalah sering mengalah kadang-kadang mengalah kadang-kadang kita fight menang juga tapi itu namanya saling mengambil dan memberi mengasihi, dikasihi, mengalah tapi kadang-kadang kita juga menang nah ini membuat namanya penyesuaian ketika hal itu terjadi tidak masalah gitu ya karena hubungan terbangun tapi kalau selalu egois maka itulah yang merusak pernikahan banyak orang dan jangan sampai merusak pernikahan Anda kebiasaan buruk yang ketiga adalah terlalu sering mengkritik Anda boleh menegur dia wah kamu salah ini, wah ini kurang ini lebih baik begini, kamu jangan begitu itu boleh, asal kalau dia benar waduh bagus, dia menolong eh terima kasih dia berpaksud yang baik, wah kamu ini luar biasa dia memberikan bantuan, ah terima kasih sayang nah itu gak apa-apa tapi kalau Anda mengkritik terus nyalain terus, kritik terus, momel terus wah maka dia akan merasa ini satu orang jahat banget sama saya dia gak sayang sama saya buat apa dipertahankan kalau dia gak sayang sama saya yaudah bubar aja deh nah karena itu mari kita bijaksana untuk tidak punya hati yang jahat tapi kita memberikan dia tegoran tapi juga memberikan pujian dengan demikian pasangan Anda merasa bahwa Anda mencintainya dan dia juga akan mencintai Anda maka Anda akan memiliki kehidupan yang bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati